Ya saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita kalau kita dengar atau kita baca tema firman Tuhan pagi hari ini adalah surga terbuka. Apa yang bisa membuat surga terbuka dalam kehidupan kita? Tentunya itu, karena ketika surga terbuka dalam kehidupan kita, maka semua kebaikan surga, semua perkara-perkara surga itu yang akan dinyatakan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Soalnya tentunya ketika mata Tuhan tertuju atas hidup kita, maka surga itu akan terbuka di dalam kehidupan kita. Penting sekali untuk kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang duniawi yang seringkali justru menjadi tol ukur untuk kita itu memandang, mengarahkan mata kita, hidup kita kepada seseorang. Entah itu berbicara tentang status, entah itu berbicara tentang kedudukan, harta, posisi, atau apapun juga. Sekalipun itu semua, jabatan, status, itu menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita. Tapi pendeng sekali saudara, apa yang hari Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita tentunya dimulai dengan ucapan syukur. Tapi tingkatkan jangan hanya sekedar menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita, tapi entah itu jabatan, posisi, harta, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan sekalipun. Biar itu menjadi sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mengizinkan, kita menarik dengan hati yang haus, yaitu rencana kehendak Tuhan untuk diletakkan di dalamnya. Maka itu akan mendatang ke sesuatu yang begitu luar biasa, bahkan sampai kepada kekalahan. Itu yang tentunya Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah coba kita lihat satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu, 1 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang kedua belas. Surga terbuka. Surga firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Soalnya dikatakan mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Jadi artinya mata Tuhan itu akan fokus, akan ditujukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Ada kriteria untuk mata Tuhan itu tertuju. Dan firman terkatakan kepada orang-orang benar, yang menjadi persoalan, pertanyaan buat setiap kita, siapa anda? Karena siapa engkau, siapa saya, itu akan sangat menentukan. Apakah mata Tuhan itu akan tertuju atas hidup anda? Penting sekali saudara, ketika kita merenungkan akan firman Tuhan ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jangan menjadi orang Kristen, asal-asal. Jangan menjadi orang percayanya sekadar karena kita ikut-ikutan. Jadilah orang benar. Supaya mata Tuhan itu tertuju atas kita. Menjadi orang benar di sini tentunya kebenaran bukan karena kebenaran diri kita sendiri. Hari ini izinkan, ketika Tuhan hari ini menyatakan kebenarannya kepada setiap kita, biar itu merombak, membongkar akan kehidupan kita, mengubah kita, memposisikan diri kita untuk kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran diri sendiri, itu sangat jauh daripada kebenaran akan Tuhan. Jadi orang-orang benar di tempat ini tentunya, sebagai orang firman Tuhan menjelaskan, dimulai daripada kasih anugerah. Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun benar. Karena dosa, benih dosa, karakter dosa itu adalah kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada satu orang pun di tempat ini, siapapun kita, kita tidak butuh yang namanya anugerah. Tapi tidak cukup hanya berhenti. Berhenti pada titik ini menjadi orang yang membuka, merespon anugerah. Itu awal, setahun. Tapi penting sekali di dalam kehidupan kita, keputusan dan keputusan kita ambil, yaitu pilihan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, seperti pagi hari ini, maupun ketika kita saat terdur, ketika kita dengar orang berbicara kepada kita dan orang kudus mewahyukannya kepada kita. Atau kita melihat satu perisiwa dan Tuhan berbicara. Ambil sebuah pilihan, keputusan dan hidup, aku mau hidup diubahkan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Dan standar firman Tuhan lah, itu yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Soalnya kalau kita berbicara pribadi, lepas pribadi tentang kehidupan setiap kita. Kita bisa bercerita panjang akan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa bercerita dengan sebagian besar, tentu akan berujung kepada pergumulan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena itu akan menjadi warna dalam kehidupan akan manusia. Karena dunia ini tempat dimana masalah, demi masalah itu akan ada. Dan intensitasnya itu semakin hari semakin lebih lagi. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang bisa digoncang akan digoncang. Akan digoncang. Karena tidak ada yang tetap di dalam dunia ini. Semuanya bisa berubah seketika dan mengepukannya, mengejutkan tapi mempura-pura adakan kehidupan. Bahkan dunia ini tempat dimana kuasa gelapan bekerja dan hari-hari ini, sebelum kesudahnya itu terjadi. Neraka akan mengerahkan segenap kekuatannya. Supaya ada begitu banyak orang yang kecewa. Saudara, poin utamanya ketika kita renungkan firman Tuhan ini, telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Bukan seberapa besar persoalan masalahmu. Tapi apakah ketika Anda menghadapi persoalan tantangan, Anda mencoba mengatasinya dengan kekuatan Anda sendiri. Atau justru firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Aku, Anda, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kenapa? Karena telinganya itu disendengkan kepada permohonan mereka minta tolong. Anda mengambil semua keputusan menanam akan lututmu dalam hadirannya dan berseru dengan doamu. Tuhan tolong aku, pegang aku, jangan lepaskan aku, aku gak sanggup Tuhan. Pak kita berkata, aku bisa. Anda mencoba untuk mengatasinya. Anda setiap kita memiliki kesanggupan, tapi Anda akan menjadi orang yang paling menyedihkan dalam kehidupan. Engkau akan menjadi orang yang penuh dan kekecewaan demi kekecewaan. Dan itu yang musuh mau, musuh kendali dalam kehidupan kita. Doa itu justru merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Orang percaya ketika kita bahar ini berkata, aku anak Tuhan, aku orang percaya. Karena ketika kita mengambil posisi untuk kita berdoa, Anda akan memiliki, Anda akan mengalami sebuah pengalaman spesial dengan Tuhan dalam doamu sebagai orang percaya. Karena telinga Tuhan itu sendengkan terhadap permohonan daripada setiap kita. Engkau akan dibawa mengalami kedekatan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Ketika Tuhan menyendengkan telinganya, Tuhan berinisiatif. Tuhan mendekatkan dengan pribadinya kepada Anda. Dia menempatkan pribadinya lebih dekat kepada orang yang menaikkan permohonan. Minta tolong kepada Tuhan. Itu sebuah pilihan. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen, orang percaya yang sekedar kita ini mengandalkan akan orang lain itu berdoa bagi Anda, bagi pergumulan Anda. Jangan menjadi orang Kristen yang malas berdoa. Saya pastikan setiap Anda di tempat ini, Anda yang digembalakan tempat ini, Anda pasti akan didoakan. Salah satu departemen doa ada di tempat ini, kita bangun dan saya bersyukur ada orang-orang yang memberikan diri mereka secara khusus dalam pelayanan departemen doa ini. Mereka berdoa bukan itu diri mereka sendiri, mereka berdoa buat Anda setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Berdoa bagi kota, berdoa bagi pemimpin, berdoa bagi gereja. Belum setiap kita sege selalu, kita akan men-support, kita selalu mendoakan. Panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan dan para full time di tempat ini. Tidak ada hal yang lain setiap kali kami impartasi, kami meeting. Kami bersama-sama, kami akan berdoa buat jemaat. Bukan berdoa untuk pelayanan kami. Kami akan memastikan, kami pastikan kalau hari ini, Anda akan menjadi anak Tuhan yang mengalami sebuah pengalami, memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar mengandalkan orang lain berdoa bagi Anda. Sekalipun pasti itu di tempat ini akan terjadi. Soalnya bayarlah harga untuk sebuah mimpi. Kalau tahun ini kita berkata, ini tahun mimpi dan tahun penglihatan. Di awal tahun kita berbicara, di awal tahun di bulan Januari kita berbicara sepanjang bulan tentang mimpi. Saya percaya di awal tahun ini setiap kita memiliki mimpi ilahi, mimpi yang daripada Tuhan. Tapi bayarlah harga untuk sebuah mimpi. Kenapa mimpi hanya akan menjadi sebuah mimpi kalau Anda tidak mau membayar harganya? Soalnya Yusuf itu siapa? Alkitab berkata dia seorang pemimpin. Yusuf itu berani membayar harganya. Dengan hidup di dalam kekudusan. Serta dia tetap mempercayai Tuhan sekalipun ketika dia masuk di dalam prosesnya. Untuk mimpi, visinya. Itu mengalami sebuah proses yang dikenapkan di dalam hidup. Seorang harga sebuah mimpi ilahi itu adalah doa. Perkara-perkara ilahi itu hanya dapat dibayar dengan sesuatu yang ilahi. Bukan dengan sesuatu yang just money. Kalau Anda ingin mengalami perkara-perkara ilahi, tidak ada hal yang lain kecuali letakkan. Bayar harganya dengan sesuatu yang ilahi. Maka aku akan melihat. Surga terbuka. Surga intervensi di dalam hidup. Dan aku akan menjadi manusia lain. Sekalipun kita sama menginjakkan kaki kita di bumi ini. Tapi karena surga terbuka di dalam hidup kita. Maka kita melihat perkara-perkara surga ilahi. Dan kita akan menjadi manusia yang lain. Bagi orang di sekitar kita. Bagi orang dunia. Itulah sebuah kesaksian. Dimana kita menjadi berkat, menjadi saksi. Nah, saudara. Minggu-minggu ini pembacaan Alkitab saya. Saya sampai di 1 Samuel. Ketika saya membaca satu kisah tentang satu pribadi kehidupan daripada anak. Saya diberkati dan Tuhan itu berbicara banyak hal kepada saya. Dan saya tahu Tuhan bukan hanya berbicara kepada saya secara pribadi. Tapi Tuhan ingin untuk saya membagikan kepada jemaah Tuhan di tempat ini. Coba kita buka 1 Samuel 2 pasal. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Satu ayat ini terlebih dahulu. 1 Samuel 2, ayat yang pertama. Lalu berdoa lah Hana. Saudara Hana itu mengambil keputusan untuk berdoa. Lalu berdoa lah Hana. Hana mengambil pilihan berdoa. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Siapakah Hana yang mengambil sebuah pilihan keputusan dalam hidupnya untuk dia berdoa? Saudara Hana ini adalah seorang istri yang mandul. Dan dia bukan hanya mandul, saudara. Tetapi dia dimadu oleh suaminya yang bernama Elkana. Soalnya artinya dari ini kita tidak perlu terpanjang lebar melihat kehidupan Hana. Tapi kita tahu orang ini memiliki sebuah perkumpulan beban yang begitu berat di dalam kehidupannya. Tidak mudah ada di posisi Hana. Tapi hal yang luar biasa lalu berdoa lah Hana. Hana mengambil sebuah pilihan di posisi yang tidak mudah dalam hidupnya. Posisi yang sulit. Yang hari ini mungkin beberapa orang alami. Dalam konteks yang berbeda. Tapi di titik yang sama. Hana mengambil pilihan. Dia berdoa. So setiap orang, setiap kehidupan itu pasti memiliki pergumulan masing-masing. Tapi yang menjadi persoalan apakah kita bisa belajar ya Hana. Yaitu bagaimana kita menyikapi serta berdiri dalam kehidupan. Itu yang akan menentukan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Tentunya hidup kita itu harus berubah ke depan. Hari ini kalau hidupmu itu fine. Hidupmu luar biasa. Kenapa tidak? Lebih luar biasa ke depan. Karena itu yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Engkau akan, engkau akan angkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Hidupmu itu semakin harian semakin kuat untuk engkau naik. So dikatakan Hana itu mengambil pilihan berdoa. Dikata hatiku bersukaria karena Tuhan. Wow. So ada kuncinya sama seperti Hana. Karena jadikan Tuhan itu menjadi sumber suka cita kita. Tuhan lah yang harus menjadi sumber suka cita kita. Jangan sumber suka cita kita itu karena keadaan, karena uang, karena harta, karena apapun juga. Karena segala sesuatu yang di dunia ini. Tidak ada yang tetap, saudara. Anda bisa jadikan hari ini kesuksesanmu, keuanganmu, hartamu, keadaan yang hari ini sedang mampir dalam kehidupanmu. Semuanya baik, dan itu menjadi sumber suka cita Anda. Tapi pasti, yang akan terjadi. Dan waktu yang singkat itu akan menarik Anda turun ke bawah. Untuk Anda menjadi orang yang paling menderita, paling kecewa. Karena sebagaimana tadi saya, di awal saya tegankan, dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Tapi Hana di tengah-tengah bergumulannya. Dia menjadikan Tuhan menjadi sumber suka cita. Ketika dia mengambil pilihan untuk dia berdoa. Dan dampak daripada doa, Hana, firmaton berkata, Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemohakan musuhku. Sebab aku bersuka cita karena pertolongan. Dampak daripada doa, saudara Hana katakan, Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Artinya apa? Hana ketika mengambil pilihan, dia berdoa menjadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga apa yang terjadi, saudara, dia bisa menatap ke depan dengan sebuah kepastian akan kehidupannya ke depan. Masalahnya masih tetap, tapi dia menatap ke depan dengan sebuah pengharapan pasti. Seorang yang seperti ini, dia satu kaki itu sudah ada di gerbang keberhasilan. Kalau Anda hari tidak peduli persoalanmu, tantanganmu, seberat apapun juga, tapi kalau Anda hari ini bisa menatap ke depan dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah kepastian, Anda akan mengalami yang namanya sebuah perubahan, kemenangan, ke arah yang positif. Katakan amin, saudara. Dan ini dampak daripada doa, saudara. Karena firman Tuhan sendiri berkata di dalam Yesaya, Ya seumpama berurah jauh lainnya terbang tinggi, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Dan Alkitab, kita katakan ayah sebelumnya, kalimat sebelumnya, orang yang menantikan-nantikan Tuhan. Apakah dalam bergumulanmu hari ini? Dalam engkau membangun hidupmu, perjalanan hidupmu hari ini, engkau menantikan Tuhan? Acap kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu, seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Dan Hana berkata, mulutku mencemohokan musuhku. Artinya apa? Karena Hana mengambil pilihan, berdoa, menjadikan Yesus Tuhan sebagai sumber sukat-sumber. Terjadi pembalikan ke Anda. Terjadi kemenangan. Sehingga dia berkata, mulutku mencemohokan musuhku. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Anda akan bisa bersaksi. Acah itu. Engkau bisa mempermalukan akan musuhku. Musuh kita bukan darah dan daging. Orang-orang yang hari ini, mungkin mengolok-olok engkau, berkata, enggak mungkin engkau siap, kamu hancur hidupmu hari ini. Mereka hanya menjadi media untuk iblis roh. Kegelapan musuh kita. Untuk menghancurkan hidup kita. Dan mereka juga akan menjadi media untuk kita mempermalukan akan musuh kita. Karena terjadi pembalikan keadaan. Akibat daripada sebuah pilihan untuk kita berdoa. Amin. Ya kita akan lihat apa kisah kehidupan Hana. Satu Samuel pasal yang pertama. Kita akan lihat berapa ayat yang menjelaskan kehidupan Hana dan kita akan izinkan roh kudus berbicara kepada kita. Satu Samuel pasal yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramatham, Sovin, dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suh, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Terus bagaimana posisi keadaan hati kita ketika kita di posisi Hana. kita menginginkan sesuatu yang tidak kita peroleh. Tapi orang di sekitar kita, mereka memiliki. Itu tidak mudah. Dan ini posisi Hana. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam silo. Di sana menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinihas. Soalnya pelajarannya dari firman yang kita baca, Soalnya dikatakan orang itu, yaitu Elkana bersama dengan seluruh keluarganya. Tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk apa? Untuk sujud menyembah. Dia datang ke Yerusalem untuk beribadah, datang ke baik Allah, untuk beribadah kepada Allah Israel yang mempersembahkan akan korban. Soalnya bagi Elkana, itu mudah. Bagi Penina, itu mudah. Untuk beribadah. Tetapi bagi Hana dalam kondisi seperti itu, dia beribadah itu bukan sesuatu yang mudah. Itu keputusan. Dan keputusan yang tidak mudah. Tapi orang ini ngambil sebuah keputusan, pilihan yang benar. Soalnya ketika dia beribadah, bersama dengan keluarganya, dia pun malami hambatan. Dia disakiti hatinya, dia dibuat hatinya itu luka dan sedih oleh madunya, Penina. Dari ini satu hal yang kita bisa belajar, saudara, kalau Anda ingin mengalami yang namanya tandukmu ditinggikan, dan engkau mencemohkan akan musuhmu, belajar apapun kondisi Anda, milikilah komitmen setia beribadah kepada Tuhan. Karena selalu akan ada kasih karunia ketika kita datang kepada Tuhan. Perkara-perkara ilahi itu tidak akan jauh jatuhnya, yaitu di pelatarannya atau hadiratnya. Kalau Anda menjauh dari hadiratnya, pelatarannya, Anda tidak akan ketemu dengan yang namanya perkara-perkara ilahi. Karena perkara-perkara ilahi itu jatuhnya tidak akan jauh dari pelatarannya, hadiratnya. Hana itu tahu akan hal ini. Dan dia ambil sebuah pilihan, keputusan. Soalnya dikatakan, yang menjadi imam pada waktu itu adalah Hofni dan Pinehas, yang adalah anak-anak imam Eli. Hofni dan Pinehas ini, kalau Anda baca sebelumnya, dia adalah orang yang bejat akan moralnya. Kalau imamnya, kalau pemimpinnya itu sudah seperti ini, apa yang terjadi? Kacau kondisi keadaan. Ini yang terjadi pada masa itu. Dari ini saja kita perlu, kalau hari ini kita ingin membangun sebuah atmosfer kondisi yang begitu indah, begitu luar biasa. Penting sekali, saudara. Ini yang tidak, ini yang harus diperhatikan dan tidak boleh terlewatkan dalam kehidupan kita. Pentingnya peran dan bangkitnya imam dan pemimpin. Ketika saya baca ini, Tuhan berbicara pada saya. Pentingnya untuk bukan hanya saya, tapi semua pemimpin di tempat ini, pemimpin di keluarga. Pemimpin CG, pemimpin koordinator. Untuk kita ini, bangkit menjalankan peran kita. Untuk kita mengawas-awasi diri kita dan mengizinkan roh kudus. Untuk berbicara dan mendidik, mengajar kita. Karena peran pemimpin, imam itu begitu penting. Soalnya ketika kondisi yang terjadi pada waktu itu seperti itu, apa yang terjadi dampaknya umat Israel di masa itu sudah semakin tidak rohani. moral mereka semakin bobrok, fokus hidup mereka itu cuma materi dan kenikmatan dunia. Bahkan dikatakan di pasal yang ketiga, yang pertama, pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan, pelingatan pun tidak sering. itu terjadi dampaknya. Seberapa haus lapar roh Anda, itu akan menentukan tingkat intensitas, kapasitas, perkara-perkara surgawi yang akan terjadi, dinyatakan. Atmosfer itu penting dibangun. Kehidupan sekitar kita itu penting untuk dibangun. itu sebabnya saudara, kalau hari ini Anda adalah pemimpin bagi keluarga imam, maka bangunlah atmosfer di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bangkitlah, jalankan peran setiap Anda dan saya sebagai seorang imam dan pemimpin di dalam keluarga. Nah, saudara, dari ini kita tahu, saudara, bahwa situasi yang ada di sekitar Hana pada waktu itu bukanlah situasi yang mendorong orang untuk berdoa. Menguatkan satu dengan yang lain. Padahal situasi, kondisi, atmosfera yang seperti itu sangat dibutuhkan ketika orang sedang dalam pergumulan titik terendah di dalam kehidupannya. Saudara, satu hal ketika saya renungkan firman Tuhan, ini Tuhan bersyukur dengan kegerakan yang kita bangun. Kelompok-kelompok kecil selain kita memiliki keluarga inti, kita didorong, ditempatin di setiap jemaah Tuhan menemukan dan mendapatkan keluarga kedua di CG. Untuk kita ini, disupport, kita dikuatkan, saling membangun. Itu sebabnya, saudara, agenda CG itu tidak ada hal yang lain. Saling membangun, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling melayani. Kita sangat menekankan dalam kegerakan CG kelompok kecil di tempat ini, gereja Tuhan yang kita bangun. Tidak ada unsur yang lain, terlebih unsur uang ada di dalamnya itu. sebabnya di CG tidak boleh saling hutang-menghutang. Tidak boleh di CG promosi. Pekerjaan usaha di grup-grup CG. CG esensi kehidupannya adalah saling membangun, saling mendoakan. Karena itu penting, saudara. Itu sebabnya berbahagia, bersyukur kalau Anda ada di CG, mendapatkan keluarga kedua. jadikan orang-orang yang hari ini menjadi keluarga kedua di CG Anda. Orang-orang yang Anda kasih, Anda doakan. Karena mereka juga akan mengasih, mendoakan Anda. Firman Tuhan katakan, apa yang kau ingin orang lain lakukan kepada Anda, lakukanlah terlebih dahulu. Maka engkau akan melihat kehidupan yang luar biasa. Ya keluarga, orang-orang yang Tuhan percahkan dalam kehidupan Anda yang membangun bersama-sama sebuah atmosfer yang membuat surga terbuka. Amen. Tapi sebaliknya dari kehidupan Anda ini, saya juga belajar. Siapa kita, seberapa kekuatan kita itu akan terlihat ketika kita ini minoritas. Ketika kita ini sendiri, di tengah-tengah komunitas atau situasi yang tidak bersahabat, Anda akan kelihatan siapa Anda. Siapa Anda ketika Anda minoritas, Anda sendiri sangat ditentukan hari ini. Ketika Anda secara korporat ada di tempat ini, respon hati Anda. Kok secara korporat ibadah tubuh Kristus tempat ini, Anda tidak bisa makan dikenyangkan. Anda tidak buka hati, maafu di sege. Anda tidak bisa bertumbuh. Anda ketika sendiri menghadapi, ketika Anda minoritas menghadapi pergumunan tantara, Anda akan habis. dan ada satu titik, ada satu kalan, dalam pergumulan percayaan hidup kita. Kita akan masuk dalam fase seperti badan guru. Sepertinya kita sendiri. Sepertinya kita dilupakan, kita ditumpah. itu yang Yusuf alami. Siapa Anda ketika Anda minoritas? sangat ditentukan hari ini. Ketika Anda beribadah ada di dalam sebuah komunitas tubuh Kristus seperti ini. Itu sebabnya hargai. Lekanmu di kanan-kiri. Keluarga kedua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita lanjutkan. Kita lompat ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo. Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu peit suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku. Dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamata-mati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-bergerak. Tetapi suara yang tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Aku berbicara kemikian lama. Saudara, apa yang anda dapatkan? Ketika kita merenungkan akan firman Tuhan kisah ini. Tragis sekali saudara. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melibatkan Tuhan justru dianggap aneh. Dianggap sesuatu yang aneh dan diecek. Tapi kalau kita mau renungkan. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini sudah terjadi dalam kehidupan dunia sekitar. Kehidupan kita hari ini hidup. Ketika seseorang mau sungguh-sungguh bertobat. Orang mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Melayani. Dianggap aneh. Diecek. Itu yang terjadi. Hal yang tragis sekali adalah. Bahkan Imam Eli pun menganggapnya aneh. Menyangka anak itu sedang mabuk. Ketika saya renungkan ini saudara. Tuhan itu bersyukur dengan gereja kita. Saya bersyukur dengan cemaat Tuhan tempat ini. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini justru di tempat ini. Kita support. Kita doakan. Orang-orang yang sedang mengalami sebuah pergumulan. Orang-orang yang sedang berdoa untuk pergumulan. Saya berdoa dan saya berharap terus sama Tuhan. Karena untuk itu. Gereja ini ada. Untuk itu kita dipanggil, kita dipulihkan. Kita diperlengkap, kita dibangun di tempat ini. Akan ada begitu banyak orang dikirimkan di tempat ini. Ini adalah gereja. Ini adalah bengkel rohani. Anda akan ketemu dengan orang yang datang ke tempat ini karena pergumulan demi pergumulan. Ya karena persoalan demi persoalan. Bahkan kita pun yang hanya sudah bertumbuh pun kita juga mengalami. Ada kalahnya dalam titik pergumulan kehidupan kita. Kita membutuhkan orang lain. Tapi terus bangun atmosfer seperti ini. Saling memperhatikan. Saling support. Mendoakan. Itu yang esensi. Itu yang esensi. Kita tidak perlu untuk kita ngomong panjang lebar tentang kita memberikan yang men-support dalam area harta atau apa. Ini aja sudah, saudara. Cukup. Karena orang yang melakukan ini, dia bisa melakukan hal yang lebih rendah. Orang bisa berikan akan hartanya. Bahkan orang di luar sana. Ya. Berjalan ketika lihat seorang dalam keadaan meminta-minta kekurangan. Orang bisa berikan harta. Uang. Tapi orang tidak bisa berdoa dengan kasih. Ketika kita ini bisa berdoa, saudara. Memperhatikan, saudara, satu dan yang lain. Atmosfer yang seperti kehidupan-sepat yang harus dibangun di tempat ini. Kita ini bisa melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Ada di dalam sebuah level yang tinggi. Jadi jangan kita kecil hati. Ini yang esensi kehidupan. Yang Tuhan ingin kita bangun di tempat ini. Saudara, apa yang dialami oleh Hana sampai dia berdoa seperti itu? Alkitab kita menjelaskan. Karena kandungannya itu tertutup, saudara. Hal yang sama itu bisa terjadi dan dialami oleh banyak orang. Ya walaupun dalam konteks yang berbeda, Hana secara jasmani fisik, buah kandungannya tertutup. Tapi kandungan yang tertutup di sini adalah gambaran jalan atau pintu berkat yang tertutup dalam kehidupan seseorang. Dan kalau ini yang sedang terjadi, adakah pergumulan yang lebih berat daripada mendapati pintu berbuat dalam kehidupan Anda? Itu tertutup. Dan Anda sudah berusaha melakukan segala macam cara, upaya dikerjakan, tapi tidak membuahkan hasil. Dan kita seperti melihat, langit di atas kita membangun kehidupan. baik dalam pekerjaan, hubungan, atau apapun juga pelayanan tertutup. Tapi dari apa yang Anda lakukan, satu hal, ketika dimensi kehidupan seperti itu adalah kehidupan seseorang. Tidak ada cara lain kecuali kita ini berdoa, mengetuk pintu surga untuk terbuka bagi hidup kita. Itu sebabnya. Buat kita yang sudah membangun kehidupan doa, terus terlalu intens kehidupan doa. Tapi buat kita yang hari ini, kita belum dan Anda mengalami bergumul. Tidak ada cara lain. Anda harus berdoa. Untuk pintu surga itu terbuka bagi hidup Anda. Kita lanjutkan. Itu jumlah sekatangan seperti ini. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepada. Apa yang membuat Tuhan ingat kepada Hana? Karena keputusannya pilihan untuk dia berserau kepada Tuhan. Untuk dia berdoa kepada Tuhan. Maka setahun kemudian dikatakan, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Hal yang luar biasa puji Tuhan. Hana itu mengalami terobosan melalui kehidupan akan doanya. Itu yang membuat Tuhan teringat kepadanya. Karena doa itu tidaklah penasih-sia. Dimana ketika Hana berdoa, Tuhan menjamah kandungannya sehingga dia mengandung, doa akan melahirkan seorang anak laki-laki. Doa itu menghadirkan intervensi surga untuk perkara-perkara ajaib ilahi itu terjadi. Dan anak ini oleh Hana diberi nama Samuel. Yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Surah Samuel kita tahu siap, dia bertumbuh menjadi seorang nabi yang besar di Israel. Secara khusus pada zaman Raja Saul dan Ka'on. Kita belajar hari ini, saudara. Kalau Anda dan saya, kalau kita ingin melahirkan anak-anak orang-orang yang luar biasa, tidak akan pernah lepas dari kehidupan doa. Saya ingin berkata pada setiap kita, secara khusus para orang tua, pemimpin di keluarga. Kalau hari ini Anda adalah orang tua, Anda keluarga dan Tuhan percayakan anak-anak. Kalau Anda ingin melihat anak-anak Anda bertumbuh sama seperti Samuel, dipakai Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada cara lain. Anda harus berdoa sebagai orang tua. Kalau hari-hari sebelumnya, kalau Anda selalu hanya berfokus kepada melihat kelemahan, kekurangan anak ini, dan ketika dia buat kesalahan dan kita ngomelin dan kita bahkan mengutukinya. Saudara hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Tidak semua, tidak apa, semua anak kita itu pasti memiliki kelemahan kekurangan. Hal-hal yang kekurangannya itu seringkali membuat kita ini jenggar kelemahannya. Memacu amarah kita. Tapi hari ini belajar. Itu semua omelan kita. bahkan kata-kata kutu kita. Itu tidak pernah mengubah ke arah yang lebih baik. Tapi hari ini Tuhan semuanya berbicara pada kita. Kalau kita ingin melihat melalui hidup kita kepemimpinan kita melahirkan anak-anak. Orang-orang yang luar biasa. Maka tidak pernah lepas daripada yang namanya kehidupan doa. Artinya apa? Anda dan saya sebagai orang tua, sebagai pemimpin kita ini harus berdoa. Harus membangun dan memiliki kehidupan doa. Karena itu akan mengubah generasi di bawah kita. Itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau hari ini Anda adalah seorang pemimpin seki, Anda pemimpin koordinator departemen di tempat ini. Kalau Anda ingin departemen Anda, seki, tempat pengembalaan Anda, itu melahirkan orang-orang yang luar biasa. Anda harus punya pemimpin yang mengerti. Menanam lutut Anda dalam hadirat Tuhan. Semua yang tidak akan pernah muncul dan melahir tanpa kehidupan doa ini. Amen. Itu sebuahnya, saudara. Penting sekali untuk kita memiliki sebuah komitmen bersama. Kesepakatan. Dan mari kita bersama bertumbuh dalam kehidupan doa. bertumbuhlah di tempat ini bersama-sama kita membangun gereja yang berdoa, jemaat yang berdoa. Kita punya departemen doa. Orang yang saya raku memberikan diri untuk mereka berdoa. Mereka membangun menara-menara doa. Tapi saya berkata, ya saya bersyukur dengan semua itu. Tapi itu tidak cukup. Tapi kita yang di tempat ini, yuk kita jadikan gereja ini menjadi gereja yang berdoa itu setiap kita, gereja yang sesungguhnya kita membangun kehidupan doa. Saudara, kemarin kita ngawali awal tahun dengan 21 hari bukan hanya berpuasa, tapi berdoa. Setiap pagi pukul 5 kita bersama-sama selama 21 hari. Berdoa dan jemaat ini antusias. Terasa haus lapar akan Tuhan. Dan ini tidak cukup hanya 21 hari, kita lanjutkan. Setiap Senin dan setiap Sabtu pukul 5 bagi online kita mengawali setiap minggu dan mengakhiri setiap minggu hari Sabtu. Kita pukul 5 kita sama-sama. Ayo saya dorong sama Tuhan online. Anda bisa off-kan kamera Anda. Tapi miliki sebuah sikap berdoa bersama-sama. Ayo pukul 5 sama-sama. Bukan hanya itu, saudara. Kita punya menara-menara doa yang dibangun oleh departemen doa. Tetapi sebagaimana saya katakan, saya dan para full time di tempat ini, Anda tidak berdoa, kami berdoa buat Anda. Tapi kami juga memiliki komitmen. Kami ingin setiap hari membangun menara doa. Di tengah kesibukan kami melayani, mempersiap ini segala sesuatu setiap hari Selasa. Selasa sampai hari Sabtu pukul 10, 11, 11, 12, di tempat ini di lantai 3 Ruang Serbaguna. Ada menara doa. Yang dimana yang berdiri di sana ada para full time. Dan berapa pemimpin. Saya dorong setiap jemaah Tuhan, kalau Anda bisa, terlebih Anda mengalami memiliki sebuah perkembangan berat, datang ke tempat ini. Pukul 10 sampai pukul 12 ada menara doa di tempat ini. Gabung. Anda akan didoakan dan Anda bisa juga mendoakan orang lain. Berdoa bagi kota, bagi gereja, bagi jemaah Tuhan di tempat ini. Bersama-sama. Atau Anda hari dengan sebagai seorang istri ngantar anak sekolah daripada tunggu di sekolah dan pulang nanggung. Atau Anda jalan-jalan di kemal tanpa suatu jalan. Kesini saja. Ayo kita doa sama-sama. Anda akan dibangun menjadi orang yang luar biasa. Anda berdoa memberkati suami Anda, berdoa memberkati anak-anak Anda yang sekolah, yang suami, yang bekerja. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi jemaah Tuhan yang lain. Dan Anda juga akan didoakan di support. Sehingga setiap waktu itu berharga. Karena kita belajar. Penting sekali kalau kita ingin melahirkan anak-anak orang-orang yang luar biasa tidak akan pernah lepas dari kehidupan doa. Amin. Ya kita sepakat tidak beri tangan kepada Tuhan. Haleluya. Soalnya penyerahan yang total kepada Tuhan dalam doa itu akan menghadirkan terobosan. Kita lihat ayat 11, kita ulang sebentar. Dikatakan kemudian benasarlah ia atau Hana katanya Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, Hana dalam doanya atau permohonannya saudara, kita menemukan dalam doanya tidak ada ungsur di mana dia memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Karena doa itu bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Terlebih disertai dengan ancaman kalau Tuhan buka kandunganku kalau Tuhan berikan aku anak ini, ini, ini. Tidak. Hana tidak lakukan itu. Kalau Hana tidak lakukan itu kita tidak mengajarkan jangan lakukan. tapi dikatakan Hana justru bernasar kepada Tuhan. Nasar itu apa? Nasar itu adalah mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Hana berjanji dia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. So, kita berbicara tentang Nasar saya ingin terlebih dahulu memberikan penekanan. Jangan sembarangan Nasar. Kanan bernasar itu adalah seharusnya bentuk dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Anda menyadari bahwa hidupku itu milik Tuhan aku serahkan kepada Tuhan. Anda memiliki konsep pengertian seperti ini. Anda bernasar di So, tapi kalau Anda tidak memiliki sebuah pengertian yang benar jangan bernasar sembarangan. Daripada Anda bernasar Anda tidak melakukan karena tidak ada sebuah bentuk penyerahan. Nah, saudara, Hana itu memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan. Penyerahan Hana yang total ini, kalau saudara perhatikan di dalamnya itu terkandung bukan hanya iman tapi omit dimana dia mengakui kedaulatan Tuhan. Kekuasaan Tuhan sepenuhnya atas hidupnya. Dan perhatikan apa yang terjadi. Kita lihat ayat yang kelima. Ada satu bagian yang indah yang Tuhan mengajar kita. Meskipun ia mengasihi Hana, Elkana meskipun mengasihi Hana, Elkana atau ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, perhatikan kata sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, kalau Firmantun berkata sebab Tuhan telah menutup kandungannya, setiap kita pasti sepakat apa yang sudah ditutup Tuhan itu tidak akan mungkin ada yang bisa membukanya. Tetapi dari kisah ini menjelaskan Hana itu kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Tapi akhirnya dia melahirkan Samuel. Kisah ini mengajarkan ada saat dimana apa yang sudah ditutup oleh Tuhan ternyata masih bisa dibuka. Dan kisah Hana, apa yang dilakukan Hana itu menjelaskan luar biasa kuncinya. Hari ini apa yang tertutup dalam hidup Anda jangan putus asa. Jangan kecewa dengan Tuhan, jangan kecewa dengan orang lain, jangan kecewa dengan keadaan. Karena apa yang sudah ditutup itu ternyata masih bisa dibuka. Caranya bagaimana? Kita belajar dari Hana. Hana itu bernasar. Dia berkomit untuk menyerahkan anak yang telah akan Tuhan berikan. Artinya apa saudara? Hana itu memiliki sebuah konsep prinsip seperti ini. Kembalikan kepada Tuhan apapun yang telah dibukanya. Nah bagi Hana itu adalah anak. Menyerahkan anak yang pertama bagi menyerahkan anak yang pertama yang dia peroleh daripada Tuhan tentunya itu bukan hal yang mudah bagi Hana. Anak ini merupakan anak yang sangat ditumbuh-tumbuh di dalam hidupnya. dan anak ini merupakan hal yang paling berharga tentunya bagi Hana. Tetapi Hana ini luar biasa dia belajar menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Soalnya perhatikan satu ayat ini menjelaskan dampaknya saudara. 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 Lalu pulanglah Elkanah ke Rama. Elkanah bersama dengan Hana bersama dengan Samuel pergi ke Yerusalem lalu pulanglah Elkanah ke Rama tetapi anak itu yaitu Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Elhi. Wow. Saudara ayat ini menjelaskan Hana ini adalah seorang yang mempunyai kapasitas kekuatan dalam hidupnya itu dia bukan hanya menerima melainkan dia punya kapasitas kekuatan menerima dan bisa dipercaya mengelola lebih lagi dan bukan hanya itu Saudara Hana ini bukan hanya tahu bagaimana cara dia mengambil melainkan dia juga tahu bagaimana cara menerima yang lebih besar lagi yang dari Tuhan dia kembalikan kepada Tuhan dampaknya Saudara 1-2 ayat yang ke-21 dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu dihadapan Tuhan Tuhan tambahkan lima orang anak artinya dia mengalami terobosan kelimpahan hidup dalam hidup berapa banyak orang Kristen kita berkata aku mau datang pada Tuhan aku mau berseru pada Tuhan aku ingin Tuhan berikan ini tapi kita mengenggap kita tidak datang pada Tuhan dengan sebuah penyerahan yang total Hana itu tidak seperti itu dia tahu kunci bagaimana untuk dia menerima tapi untuk dia mengambil tapi juga dia tahu kunci untuk menerima lebih besar lagi dan bukan hanya dia mengalami terobosan kelimpahan dalam hidupnya tetapi perhatikan ini apa yang Hana dapatkan melalui pergumulan doa yang dia persembahkan kepada Tuhan bukan hanya menjadi pintu perobosan atas hidupnya tapi juga menjadi berkat yang besar yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Samuel dikatakan sementara itu makin besar rasa Samuel yang mudah itu dihadapan Tuhan dipakai menjadi berkat surat apa yang tertutup dalam hidupnya ketika Tuhan bukakan dan engkau memiliki sikap hati yang seperti Hanya ketika engkau tidak mengegang engkau akan menjadi orang yang tidak akan pernah berhenti hanya pada sebuah jawaban doa dan selanjutnya hidup tapi engkau akan menjadi orang yang kapasitas hidup akan berbeda untuk siap naik ke level berikutnya tapi di level yang pertama ini tidak berhenti tapi ini menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang membangun memberkati begitu banyak orang entah itu kehidupanmu di titik level itu memberkati begitu banyak orang melahirkan sesuatu yang besar dampak impact yang besar tapi hidup terus tetap naik dipercaya dipakai lebih lagi ini luar biasa ya menjadi pertanyaan kita apa yang Hana dapatkan dari terobosan doanya tentunya Hana dapatkan kehormatannya dimana Tuhan bukan hanya pulihkan tapi Tuhan juga angkat dia dimana Hana ditinggikan soalnya hari ini apa yang paling berharga di dalam kehidupanmu yang menyebabkan Tuhan hari ini masih menjadi nomor sekian dalam hidupmu bukan menjadi utama hari ini beranikan kau mengambil sebuah pilihan dalam hidupmu mulai membangun hidupmu bukan hanya hari ini aku mau berdoa tapi mulai sebuah nasa Tuhan ini aku aku mau memulai sebuah hidup dengan sebuah penyerahan yang total engkau yang menjadi utama dalam hidupku dan ini aku bancaraku untuk menanam lututku dalam hadiratmu kau akan menjadi berita dia berbeda amin saya menangkap setiap kita bersama itu di bidang datang kemodan Tuhan